Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Zahbi Apa kabarnya teman-teman Tentunya sehat-sehat selalu ya Baiklah pada pertemuan kali ini Saya akan melanjutkan lagi Seri belajar komputer ya Ada pun judul pada video kali ini Ini adalah cara membuka atau ekstrak File RAR dan file zip Di PC dan laptop File RAR atau file zip Itu merupakan file kompresi Yang memungkinkan beberapa file Untuk dikumpulkan menjadi satu Dengan ukuran yang lebih kecil Zip dan RAR dapat memudahkan Pemindahan file-file Anda dalam satu paket Format file zip dan RAR Seringkali digunakan orang-orang untuk membuat Ukuran file agar menjadi lebih kecil Kalau kita lihat lambang RAR itu seperti ini Sedangkan zip seperti ini Kalau kita lihat di sini Ini aplikasi Syarat-syarat Kita untuk Membuka file RAR ini Kita harus punya yang namanya File Aplikasi winrar atau winzip Dua-dua ini Kalau RAR itu untuk membuka file RAR Kalau zip itu untuk membuka file zip Dua-dua ini juga kita perlukan Apabila di komputer kita itu belum ada Bisa saja kita download dari kita browsing melalui Google Kita ketik saja disini winrar Nah kita masuk saja ke situs dari winrar nya Kita klik Nah disini ya Disini bisa kita download Dia ada versi yang berbayar dan ada yang gratis ya Kita download saja yang gratisnya ya Untuk winzip juga sama ya Untuk file zip itu kita download juga yang namanya file aplikasi winzip Nah disini juga bisa kita download file winzip Nah ini ya Disini juga ada yang versi gratis Ada yang versi berbayar ya Untuk yang versi premium itu dia berbayar Ada satu lagi aplikasi yang untuk membuka file zip ini Namanya 7zip ya 7zip Tapi saya jarang menggunakan ini ya Kalau saya sering menggunakan winrar ya Nah untuk 7zip ini dia full gratis ya Bisa di download dari situsnya sini ya Kalau belum ada bisa saja di download dari sini Karena disini saya sudah download jadi ini sudah ada file nya ya Aplikasinya Jadi langkah-langkah untuk membuka atau mengekstrak file rar itu adalah kita lihat dulu Biasanya kalau kita download dari internet itu Rata-rata aplikasi-aplikasi yang seperti VLC media player ya Atau win2plus Microsoft Office dan lain-lain itu biasanya dia dalam bentuk winrar ya Dalam bentuk rar Dalam bentuk kompresan Jadi harus kita buka dulu kompresannya Nah langkah-langkahnya kita klik VLC ini ya Bisa kita klik dua kali disini Nah ini ya Kalau kita lihat ini file nya Dia berada di dalam folder lagi ya Kita klik juga foldernya ini Nah ini Ini file yang Kompresannya ya Ini kita tutup Untuk membukanya atau untuk Membuka kompresannya Kita klik kanan disini Kalau saya itu lebih sering menggunakan ini Extract here ya Atau extract file Atau open with winrar ya Ini banyak bisa kita gunakan Tapi yang paling praktis itu Kita gunakan extract here Yang ini Atau juga extract ini bisa Ini dia akan membuat VLC media player Dia akan membuat folder lagi ya Bisa Antara dua ini Ya kita coba yang Extract here aja ya Kita klik Nah dia langsung Terbuka kompresannya ya Ini file nya Dia berbentuk folder ya Kita lihat Nah ini isi file nya Isi file nya ada VLC media player Sekitar 41 kilobytes ya Kalau kita lihat disini Ini ya karena dia Tidak terlalu banyak file nya Jadi dia Kompresannya tidak terlalu Kelihatan ya Nah kalau yang satunya lagi Ini Ini di Di Dikompres Pake winzip ya Jadi Cara membukanya juga Sama ya Kita klik kanan Ya kita buka juga dengan winrar Ini juga bisa ya Atau mau kita buka Pake winzip Bisa juga unzip to Unzip to here ya Nah ini ya Atau unzip To Folder ya Dia akan membuat Satu folder lagi disini ya Nah kita coba yang ini ya Ya kita tunggu Nah dia langsung Nah ya Dia langsung membuka Win to flash Kalau kita lihat disini File nya ada Hasil kompresor nya ini Dia 8 Mega ya Kalau file aslinya Kalau kita lihat disini Nah ini Sekitar 22 mega ya Karena disini dia banyak file nya ya Nah kita lihat Nah ini file file nya ya Win to flash Win to flash ini Fungsinya untuk membuat Multi bootable ya Ada di video saya yang sebelumnya itu Cara membuat Bootable flash disk Dengan Multi ya Jadi dia kita bisa Sekali Beberapa sistem operasi sekaligus ya Misalkan windows 7 Windows 8 Windows 10 Kita bikin dalam satu Bootable flash disk ya Itu Kita menggunakan Win to flash Oh ya Bagi yang baru pertama kali menonton Jangan lupa di Like Di subscribe ya Di share ke teman temannya Dan loncengnya Di aktifkan ya Bila ada pertanyaan Di komen di bawah ya Biar bisa Jangan lupa di subscribe Biar bisa Melihat terus kelanjutan dari Video video channel Zahbi ini Yang tentunya Saya akan membahas tentang Pelajaran-pelajaran tutorial komputer ya Bagi yang ingin belajar komputer bisa Melihat terus kelanjutan dari video-video ini Dan juga bisa melihat dari playlist dari Channel ini Sudah banyak sekali Pelajaran-pelajaran komputer ya Ada Windows Word Excel PowerPoint Ada juga Visual Studio ya Dan lain-lain Ya saya cukupkan sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih